4.000 jamaah yang masuk ke kamar? Kalau aku sih belum banyak ya dalam setahun itu sekitar 3.000-4.000 jamaah totalnya ya. Yang banyak itu, karena kan aku ada program milat ya, yang di Maret awal itu yang lumayan banyak ya, yang di pesawat, ya bingung aja sih, karena kan jamaah itu kan banyak dari daerah cukup, sudah tiket domestiknya, segala macem gitu, tapi ya mudah-mudahan ada jalan keluar, yang positifnya sih yang bisa kita coba sampaikan ke jamaah, bahwa ini kan memang bukan rencana kita ya, ini kan untuk kebaikan juga, pemerintah Saudi juga pasti tujuannya untuk kebaikan juga kan, jangan sampai nanti virus itu bisa juga masuk tertular kepada para jamaah umroh Indonesia, Sampai dari sini kan gak ada komplain dari jamaah, kata-kata yang ketakutan gitu kan? Ya banyak, gue dari tadi kerangkering-kerangkering terus, bingung juga jawabnya, karena kan memang belum tahu pasti ya, masih simpang siur semua, katanya per hari ini total gak ada yang berangkat semuanya, dipulang semua, kita juga masih ada di dalam, masih bisa berangkat. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, dampaknya bagaimana terhadap provider dalam hal ini, yang ngeluarin visa, dan juga airlines, apakah semua airlines, aku juga dengar karena kabarnya ada teman aku yang dari Pekanbaru langsung ke Singapura, berangkat sampai Singapura, tapi pas ke Singapura gak bisa berangkat, jadi terlalu mendadak ya, dan ya insya Allah sih ada solusinya lah, insya Allah ada solusinya. Buat pembayaran gimana kalau udah bayar? Terusnya gak jadi gimana? Ya kalau udah bayar, nah ini kalau case-nya seperti ini aku juga gak tahu nih, kalau memang mungkin kebijakannya langsung dari pemerintah kerajaan Arab Saudi, saya berharap sih bisa mundur, bisa mundur, karena kan terkaitnya dengan banyak, ya banyak-banyak pihak lah, airline, hotel, visa, kalau memang ada pernyataan bahwa ini karena alasan dari pemerintah kerajaan, saya kira semua pihak juga pasti akan bersedia untuk di rearrange lagi. Hari ini mungkin kemungkinan akan kerjasama dengan beberapa pihak apa aja nih, kita lebih mencari tahu dan solusinya bagaimana. Kita ada ke pemerintah.